Sementara itu di Tulungagung Pemirsa, setelah melakukan evaluasi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung, menurunkan status karantina wilayah di desa Jabal Sari menjadi karantina mandiri. Akses keluar masuk ke desa tersebut akan dibuka, warga juga diperbolehkan untuk menjalankan aktivitasnya di luar desa dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Setelah menjalani karantina wilayah selama dua pekan, status desa Jabal Sari kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Nganjuk akan diturunkan menjadi karantina mandiri oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat. Tidak adanya temuan kasus reaktif baru selama sepekan terakhir ini menjadi salah satu alasan penurunan status tersebut. Sesuai data terakhir, terdapat 10 warga desa Jabal Sari yang dinyatakan positif COVID-19. Dalam pelaksanaan karantina mandiri ini, warga diperbolehkan untuk menjalani aktivitasnya di luar desa. Akses keluar masuk desa yang sebelumnya ditutup akan dibuka. Namun warga diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat terpaksa berada di luar rumah. Kebijakan karantina mandiri ini akan dievaluasi setiap tujuh hari. Karantina akan dihentikan jika desa tersebut dianggap sudah bebas dari virus corona. Pelaksanaan karantina wilayah selama ini juga dinilai berhasil oleh tim gugus tugas. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya kasus positif corona di luar desa tersebut yang disebabkan oleh warga desa Jabal Sari. Kasus positif corona juga tidak menyebar ke lain desa di wilayah kejamatan Sumber Gempo. Status Jabal Sari berhasilkan hasil dari berbagai analisis akan diturunkan dari kemarin itu karantina wilayah menjadi karantina mandiri. Di rumah atau lingkungan masing-masing. Harinya secara umum bisa-bisa membuka, mengakses, bisa berinteraksi langsung dengan desanya, tapi tetap memakai protokol kesehatan. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Artinya karantina mandiri di rumah masing-masing ini dilakukan proses sama seperti stay at home, cuma lebih ketat. Jadi stay at home tidak ke luar rumah, tidak menuju ke tempat lain kecuali, menuju ke tempat-tempat yang strategis atau ke pasker, beli bahan pokok, membeli obat atau yang utama-utama. Jadi, tapi untuk karantina wilayah ini bisa diturunkan atau beberapa akses bisa-bisa dibuka. Jadi penjaga-penjagaan portal yang antar-desa maksudnya ini sudah bisa mulai diturunkan. Sebelumnya di desa Jabal Sari, 10 orang dinyatakan positif COVID-19. Dari Tulungagung, Sogipamukas, KSTV.